Unrivalet Medicine God Season 99 Bab 991 Perbedaan Pembangkit Dewa Harimau Putih Ilusi terbentuk di langit di atas semua orang seperti ini. Selamat datang, leluhur suci karena turun. Van Lin membawa silsila penjaga makam dan langsung bersujud ke arah Harimau Putih Ilusi ini, muncul dengan sangat hormat. Meskipun Harimau Putih ini adalah tubuh ilusi, aura yang dipancarkannya benar-benar membuat Ye Yuan dan White Light menjadi sesak nafas. Kedua orang saling bertukar pandang, keduanya melihat ekspresi terkejut di mata pihak lain. Semangat Harimau Putih baru saja muncul dan jelas belum cukup beradaptasi. Tatapannya tampak sedikit lamban. Tapi segera, dia terbiasa dengan itu, dan tatapannya benar-benar mengunci cahaya putih. N, sudah lebih dari 100 ribu tahun sejak pemanggilan terakhir, kan? Memanggil leluhur suci ini kali ini untuk pemuda ini. Harimau Putih berkata perlahan. Ditatap seperti ini oleh roh Harimau Putih, cahaya putih merasa seperti jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Van Lin berkata dengan hormat, Ya, leluhur suci. Dalam lebih dari 100 ribu tahun, dia adalah fisik Harimau Putih sempurna pertama yang kami temui. Tatapan Harimau Putih mendarat di White Light sekali lagi ketika dia perlahan membuka mulutnya untuk berkata, tidak buruk, itu memang fisik Harimau Putih sempurna. Sayang sekali, tingkat perkembangannya terlalu rendah. Ditatap oleh Harimau Putih seperti ini, napas White Light menjadi acak-acakan. Semangat Harimau Putih ini terlalu menakutkan. Setiap gerakan secara alami membawa gelombang hukum yang menakutkan. Aura penjaga makam sudah cukup menakutkan. Tetapi dibandingkan dengan Harimau Putih ini, itu hanya satu di langit, satu di bumi. Kamu, apakah kamu pembangkit tenaga dewa alam? White Light bertanya agak kurang percaya diri. Hahaha. Mendengar kata-kata White Light, Harimau Putih tiba-tiba tertawa. Ekspresi Fan Lin berubah, dan dia buru-buru berkata kepada White Light, White Light, jangan kasar. Lord Secret Ancestor adalah cucu leluhur pertama. Orang-orang kuat dewa alam harus menurunkan kepala mereka agar tunduk di depannya juga. Mendengar kata-kata Fan Lin, Ye Yuan dan White Light bergetar di seluruh. Pembangkit tenaga dewa alam harus menundukkan kepala mereka dalam penyerahan juga. Seberapa mengerikan kekuatan yang dibutuhkan ini. Batas semacam ini, mereka tidak bisa membayangkan sama sekali. Seratus ribu tahun sudah, apa setelah dewa rilem sudah terhapus di sungai panjang sejarah. Tapi tanpa diragukan lagi, antara pembangkit tenaga dewa rilem memiliki perbedaan superior dan inferior juga. Dan leluhur suci Harimau Putih ini jelas eksistensi yang sangat kuat di antara pembangkit tenaga dewa alam. Semangat Harimau Putih perlahan berkata, dunia ini sudah kehilangan sebagian dari hukum. Ingin menerobos ke alam dewa sama sulitnya dengan naik ke surga. Ini memalukan bagi fisik Harimau Putih sempurna Anda. Baiklah, ini waktu leluhur yang suci tidak banyak. Anak muda, berapa banyak yang dapat Anda maju, akan tergantung pada nasib baik Anda. Semangat Harimau Putih memperpanjang cakar Harimau dan mengetuk ringan di antara alis cahaya putih. Seluruh tubuh white light bergidik, ekspresi sedih muncul di wajahnya, seluruh orangnya menggantung di udara. Semangat Harimau Putih membuka rahangnya yang besar. Sebuah bola cahaya besar meludahkan dari mulutnya dan menyelimuti cahaya putih di dalamnya. Cahaya putih saat ini tampaknya kembali ke pernapasan janin, seluruh tubuhnya mengeluarkan gelombang cahaya halo. Selesai dengan semua ini, pandangan roh Harimau Putih itu mendarat pada Yeyuan. Pandangan suram itu membuat seluruh tubuh Yeyuan merasa gelisah, dan benar-benar membuatnya memiliki dorongan untuk melarikan diri. Terlepas apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, Yeyuan belum pernah memiliki perasaan seperti ini sebelumnya. Tetapi roh leluhur suci ini terlalu kuat. Yeyuan diam-diam memasuki Heaven Man Unity Realm sebelum dengan paksa menekan pemikiran seperti ini. Kenapa kalian semua membiarkan bocah ras naga memasuki tanah roh leluhur? Roh Harimau Putih menatap Yeyuan, tapi kata-kata yang dia katakan membuat Fan Lin berkeringat dingin. Leluhur suci menenangkan amarahmu, dia. Kata-kata Fan Lin hanya diucapkan di tengah jalan ketika Yeyuan menyelah, jangan salahkan senior Fan Lin untuk masalah ini. Akulah yang memaksanya. Semangat Harimau Putih tersenyum dingin dan berkata, kamu, nak, cukup setia. Hanya saja di era yang sama, klan Macan Putih saya menghasilkan fisik Harimau Putih sempurna, tetapi ras naga menghasilkan naga atafisme untuk dikunjungi. Atafisme berarti kembali ke sifat leluhur. Bab 992. Hehehe, sepertinya kamu akhirnya mendeteksi sesuatu. Atafism Dragon Soul benar-benar muncul pada manusia, sungguh ironi yang luar biasa. Jika aku tidak salah menebak, kamu pasti membuang beberapa ratus tahun dalam kehidupanmu yang lalu. Sampai hidup ini, apakah Anda menemukan peluang keberuntungan lain dan mengolah metode budidaya ras naga, kan? Roh Harimau Putih benar-benar mulai gloating atas kemalangan orang lain. Orang bisa mengatakan bahwa roh Harimau Putih ini sebenarnya agak cemburu. Tanpa ragu, atafism Dragon Soul dan Perfect White Tiger fisik keduanya sangat langka di antara populasi Four Great Divine Beasts. Dan tingkat kelangkaan atafism Dragon Soul bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan fisik Harimau Putih sempurna. Awalnya, mengkonfirmasikan fisik White Tiger sempurna White Light, Ye Yuan juga sangat senang untuknya. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menjadi atafisme Dragon Soul. Leluhur suci-suci, di dunia apa jiwa naga atafisme itu? Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya untuk yang kedua kalinya. Huh, kamu pikir aku akan memberitahumu? Ingin tahu? Pergi ke klan naga dan bertanya. Roh Harimau Putih berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu. Roh Harimau Putih ini sebenarnya membuat ulah. Apakah pria di depannya ini benar-benar leluhur suci tuan klan Harimau Putih? Tetapi pada saat ini, sosok Roh Harimau Putih tiba-tiba menjadi pingsan. Waktunya sudah habis. Kalian semua melindungi bocah ini dengan baik. Pastikan tidak ada pusat perhatian yang dilampaui oleh ras naga. Nenek moyang suci ini pergi. Selesai berbicara, cahaya pada Roh Harimau Putih secara bertahap menjadi redup, dan akhirnya berubah menjadi tidak ada. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia terdiam untuk waktu yang lama. Tidak menyangka bahwa memasuki tanah arwah leluhur ini, dia benar-benar menemui hal semacam ini. Dia memikirkannya, menggenggam tangannya, dan bertanya pada Fan Lin, senior Fan Lin. Dia bahkan belum selesai bertanya ketika Fan Lin menghentikan Ye Yuan dari terus berbicara dengan gerakan tangan, dan berkata dengan penuh arti, bahkan leluhur suci-suci tidak mau mengatakannya. Kau bocah, jangan membuat hal-hal sulit bagiku. Hal ini, jangan membawanya lagi. Ye Yuan bingung kata-kata dan hanya bisa menyerah. Tetapi tepat pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba mengerang. Tekanan Harimau Putih yang menakutkan langsung meledak, memenuhi seluruh aola besar. Cahaya putih perlahan membuka matanya. Berdiri di udara, dia tampak seperti raja yang tinggi dan tinggi, menunjukkan penghinaan bagi semua kehidupan. Ekspresi Fan Lin berubah, dan dia segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar. Dia membungkuk dalam-dalam ke White Light. Penjaga makam lainnya juga mengungkapkan ekspresi kekaguman di wajah mereka juga. Mereka membungkuk bersama dengan Fan Lin. Selamat kepada Patriark Muda karena melewati ujian leluhur suci, menembus garis keturunan pangkat suci. Kelompok penjaga makam berkata serempak. White Light perlahan menganggupkan kepalanya dan berkata, Fan Lin, kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih. Saat ini, sikap Fan Lin terhadap White Light seperti dua orang yang berbeda, dibandingkan dengan sebelumnya. Dia berkata dengan hormat, disinilah tugas garis keturunan penjaga makam kita berada. Patriark Muda tidak perlu terlalu sopan. White Light menganggupkan kepalanya tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melayang dan berhenti di samping Ye Yuan. Kaka, aku tidak menyangka bahwa di bawah penghalang acak kita, aku benar-benar mendapatkan kesempatan keberuntungan besar di tanah roh leluhur. White Light berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum. Menuju situasi White Light saat ini, Ye Yuan juga sangat terkejut. Peningkatan kekuatan White Light tidak tinggi. Tetapi tekanan garis keturunan Harimau Putih yang dilepaskan sekarang jelas lebih dari level yang lebih kuat dari garis keturunan Raja. Ye Yuan tahu bahwa garis keturunan peringkat suci sangat sulit untuk dicapai di antara ras iblis saat ini. Dalam suatu era, mungkin tidak ada satu orang pun yang bisa mencapainya. Tapi setelah Cahaya Putih menerima baptisan roh Harimau Putih, dia benar-benar langsung menerobos ke garis keturunan peringkat suci. Ini adalah peningkatan yang sangat mengerikan. Karena satu langkah lagi setelah garis keturunan peringkat suci adalah garis keturunan peringkat dewa. Jika dia mencapai garis keturunan pangkat surgawi, Cahaya Putih akan dapat menerobos ke alam dewa, dan menjadi binatang surgawi sejati. Kesempatan beruntung ini tidak bisa dikatakan tidak terlalu tinggi ke White Light. Ye Yuan bisa memperbaiki pil agar Cahaya Putih memiliki terobosan di bidang kultivasi. Tapi garis keturunan ras iblis, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Ini adalah faktor intrinsik. Tidak ada pil obat yang bisa membantu. Garis keturunan White Light telah mencapai peringkat raja sejak lama. Tetapi masih ada jarak yang sangat jauh dari peringkat suci. Seseorang harus tahu bahwa bahkan Patriar Klan Macan Putih mungkin tidak dapat mencapai garis keturunan pangkat suci juga. Tapi setelah ujian Roh Harimau Putih, Cahaya Putih sebenarnya langsung maju ke garis keturunan peringkat suci. Jika tidak karena itu, itu juga tidak mungkin bagi sikap Van Lin terhadapnya untuk memiliki transformasi yang sangat besar. Haha, kamu, bocah, benar-benar Patriar Klan Macan Putih sekarang. Garis keturunan suci, setelah berita ini diumumkan, wilayah iblis pasti akan sangat terkejut. Cahaya putih menerobos, Ye Yuan secara alami bahagia untuknya juga. Tetapi White Light berkata sambil tersenyum, White Light dapat memiliki hari ini, bukankah itu semua masih berkat kakak? Jika tanpa kakak, saya mungkin akan kehilangan hak kandidat Patriar Kmudah saya pada saat ini waktu. Hati cahaya putih seperti cermin yang jernih dan tahu bahwa semua ini diberikan kepadanya oleh Ye Yuan. Mengabaikan masalah masa lalu, kali ini, Ye Yuan membantunya untuk membersihkan namanya terlebih dahulu, kemudian membantunya untuk menebus cintanya, dan juga masuk jauh ke dalam klan Harimau Fien Surgawi untuk menyelamatkan orang tua Fang Xiao. Segalanya dan segalanya, dia mengingatnya. Meskipun Ye Yuan tidak mengatakan, cahaya putih mengerti dalam hatinya bahwa Big Brother pasti memikul dendam yang luar biasa. Suatu hari di masa depan, dia pasti harus menawarkan sebagian kekuatan. Namun, bukankah kakak ingin tahu seperti apa keberadaan atafism Dragon Soul itu? White Light menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Saat Fan Lin mendengar, dia tidak bisa menahan pucat dengan ketakutan ketika dia buru-buru mencoba untuk menghentikannya, Patriark muda, leluhur suci dewa dia. White Light memutar matanya ke arahnya dengan kesal dan berkata dengan dingin, apakah dia dekat denganku, atau apakah kakak lelakiku dekat denganku. Lagi pula, leluhur suci-suci sudah tidak ada. Bahkan jika aku memberitahu kakak, dia tidak akan tahu juga, jangan khawatir. Fan Lin tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar ini, jadi dia mundur ke samping dengan malu. Patriark muda klan macan putih sebenarnya dekat dengan orang luar sejauh ini. Apa yang masih bisa dia katakan? Perasaan dua orang ini sangat baik sampai itu hanya seperti mereka akan memakai celana yang sama. Jika leluhur suci macan putih menyadari tindakan cahaya putih, dia mungkin akan marah sampai dia menginjak kakinya, kan? Tapi Ye Yuan terkejut ketika dia mendengar dan berkata, En, kamu benar-benar tahu, cepat katakan, leluhur suci harimau putih itu mencekiku dengan buruk. White Light berkata sambil tersenyum, Aku berhasil menembus garis keturunan pangkat suci dan membangkitkan banyak kenangan warisan. Dan di antara mereka kebetulan ada informasi atavism Dragon Soul. Ye Yuan tertawa terkeke-keke dan berkata, Leluhur suci harimau putih itu sengaja membangkitkan makanku, tapi mungkin tidak pernah berharap bahwa dia membantu kamu membangunkan garis keturunanmu hanya dengan baik menjawab keraguanku, kan? Hasil ini hanya terjerat dalam jaring pemintalan sendiri. Namun, White Light mengekang ekspresinya dan menarik nafas dalam-dalam saat dia berkata, Aku benar-benar tidak berpikir bahwa kakak laki-laki benar-benar memiliki bakat yang menantang surga. Jika bukan karena Lord Secret Ancestor melihat melalui dengan satu pandangan, bakat kakak laki-laki mungkin benar-benar dikubur. Bahkan jika itu aku, aku benar-benar tidak dapat mendeteksi atavism Dragon Soul juga. Ye Yuan berkata dengan ragu, atavism Dragon Soul ini benar-benar mengesankan. Lebih dari sekedar mengesankan, itu benar-benar luar biasa ketingkat yang menantang surga. Kelompok-kelompok kekuatan ras naga yang memiliki atavism Dragon Soul, selama mereka tidak binasa, mereka dapat terus berkultivasi hingga batas leluhur pendiri. Kekuatan Dewa Suci leluhur, kakak sudah melihatnya. Lalu betapa menakutkannya kekuatan leluhur pendiri ras naga, tidak perlu aku katakan lagi, kan? Light Light sendiri juga merasa sulit untuk mengatakannya. Bab 993 Nenek moyang pendiri ras naga, Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan leluhur suci macan putih benar-benar kuat sampai-sampai membuat orang tidak bisa membayangkan. Kemudian kekuatan leluhur pendiri ras naga bisa dengan mudah digambarkan dengan menghubungkan ke langit dan menembus bumi. Berkultivasi dengan batas semacam ini hanyalah sesuatu yang tak terbayangkan. Anggota klan naga yang memiliki jiwa naga atafisme, terlepas dari apa metode budidaya ras naga yang mereka kembangkan, mereka semua akan mengerti dengan sekejap. Selain itu, kecepatan kultivasi juga tidak terbayangkan cepat. Hanya disayangkan, White Light menelan kata-kata di ujung lidahnya. Ye Yuan memarahi sambil tersenyum, kamu pang, bahkan membuatku tegang. White Light tersenyum dan berkata, kakak, sebenarnya, kami berdua hampir sama. Sebenarnya, seni rahasia bawaan yang benar-benar kuat hanya dapat ditampilkan setelah Dewa Alam. Terutama atafisme Dragon Soul Anda, untuk benar-benar membangkitkannya diperlukan menunggu sampai pos Entity Realm. Tapi di bawah hamparan surga ini, kita benar-benar tidak dapat melangkah ke realiti Dewa. Saat Ye Yuan mendengar, dia tersenyum pahit tanpa akhir juga. Berapa banyak talenta yang luar biasa yang dicoba dao besar dunia ini. Akhirnya, Ye Yuan menghela nafas dan berkata, leluhur suci harimau putih berkata bahwa dunia ini kehilangan sebagian dari hukumnya. Karena itu, kita tidak dapat melangkah ke Alam Dewa. Sepertinya ingin mencapai Alam Dewa, seseorang harus menemukan kembali bagian hukum ini. Untuk membuka bel, orang yang mengikatnya harus membatalkannya. Ingin melangkah ke Alam Dewa, kita mungkin masih perlu menemukan misteri di Feindao menghilang seratus ribu tahun yang lalu pertama. Menemukan kembali hukum terdengar mudah. Tetapi melakukan itu bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Lupakan tentang pembangkit tenaga Raja Divine, bahkan untuk pembangkit tenaga Dewa Alam, bagaimana bisa mendapatkan kembali hukum langit dan bumi semudah itu. White Light menganggukkan kepalanya, merasakan hal yang sangat dalam juga. Orang bisa membayangkannya, dao-dao menghilang, dan hukum-hukum dunia hilang, pasti ada hubungan yang sangat besar. Apa yang terjadi di dunia saat itu, ini adalah kasus terbesar yang belum terselesaikan dalam seratus ribu tahun ini. Banyak pembangkit tenaga listrik yang ingin mencari rahasia ini tetapi gagal mencapainya untuk seumur hidup mereka. Hanya saja aku tidak mengerti, aku jelas-jelas manusia, mengapa aku memiliki atafism Dragon Soul. Ye Yuan berkata dengan bingung. Ini. Pertanyaan ini jelas membingungkan White Light juga. Dalam ingatan warisannya, hanya ada informasi atafism Dragon Soul. Tapi situasi Ye Yuan, jelas tidak ada presiden. Fan Lin mendengarkan di samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kedua bersaudara ini adalah eksistensi yang benar-benar membingungkan. Dia melihat bahwa sudah hampir waktunya dan pergi kedua orang dan berkata, Patriark Muda, saya akan mengirim Anda keluar dari tanah arwah leluhur sekarang. Leluhur Muda Macan Putih muncul, ini juga saatnya untuk seluruh klan Macan Putih. Aku akan pergi dan menginformasikan klan Macan Putih dan klan Harimau Fien Surgawi sekarang, dan biarkan mereka melayani Patriark Muda sebagai tuan mereka. Fisik White Tiger sempurna White Light muncul sekali setiap seratus ribu tahun. Selanjutnya, melalui roh leluhur suci, ia menerobos garis keturunan pangkat suci. Kemudian, dia adalah Patriark Muda yang dihormati bersama klan Macan Putih. Klan Macan Putih sudah menjadi tumpukan pasir lepas selama bertahun-tahun. Seiring dengan White Light muncul, itu juga saatnya semua ini berakhir. Tanggung jawab penjaga makam juga berbohong di sini. Oleh karena itu, pada saat ini, Fan Lin juga hampir tidak bisa menunggu dan ingin mendorong cahaya putih. Tetapi White Light berkata, tidak perlu untuk itu. Anda hanya mengirim saya dan Big Brother, kita berdua, kembali ke klan Macan Putih akan melakukannya. Seluruh klan Macan Putih, masalah ini, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam satu pukulan. Dengan kekuatan saya saat ini, saya benar-benar tidak dapat membuat dua klan mengakui kesetiaan. Mendorong saya ke depan panggung sekarang tidak memiliki apa-apa untuk mendapatkan dan kehilangan segalanya bagi klan Macan Putih dan saya. Masalah, anggap saja sebagai cobaan bagi saya. Mendengar kata-kata White Light, Ye Yuan diam-diam disetujui oleh pihaknya. White Light juga menjadi dewasa sekarang dan tidak tersesat karena dia mendapatkan kesempatan keberuntungan besar. Sebelum benar-benar matang, bersikap low profile adalah pilihan terbaik. Ketika dia memiliki kekuatan untuk benar-benar memanggil dua klan suatu hari, menambahkan bantuan Van Lin, mengkonsolidasikan itu akan terjadi tanpa usaha ekstra. Meskipun kekuatan Van Lin sangat tangguh, dia menjaga di dalam mausolem sepanjang tahun. Selain berkultivasi, itu masih budidaya. Mengenai semacam ini skema melawan satu sama lain perjuangan, ia agak kurang dalam pemahaman. Dalam pandangannya, penguasa umum Harimau Putih muncul, anggota kedua klan harus mematuhi perintah dan tidak berani menentang. Namun pada kenyataannya, bagaimana mungkin semudah itu? Tapi kata-kata Ye Yuan, Van Lin tidak menentang mereka. Dia menganggup dan berkata, ya, dengan hormat saya mematuhi keputusan Darmis Patriark Muda. Jika Patriark Muda menuntut Van Lin, jangan ragu untuk memberikan instruksi yang akan dilakukan. Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari tanah roh leluhur dan segera menarik perhatian dari pembangkit tenaga listrik Heavenly Vientiger Klan. Wash. Dalam sekejap, tiga pembangkit tenaga listrik Heavenly Vientiger Klan Divine King masing-masing berdiri di posisi, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Pada saat yang sama, sebuah sinyal melonjak ke udara. Ketiga orang ini jelas memberitahu kekuatan di klan untuk datang. Tebakan kepala tetua memang tidak salah. Bahkan tanah roh leluhur tidak menjebak kalian sampai mati. Berat, menyerahlah tanpa melakukan perlawanan. Kamu tidak akan berpikir bahwa dengan bersembunyi selama beberapa hari, itu bisa membuat kami membiarkanmu pergi, kan? Oh, benar, lupa memberitahumu, wilayah ruang ini sudah tertutup rapat. Bahkan jika kamu memahami Heaven Man Unity, juga tidak mungkin untuk bergabung ke surga dan bumi. Tiga raja surgawi besar berdentang satu demi satu, memperingatkan Ye Yuan. Perasaan Ye Yuan sangat akut dan tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu tidak salah. Wilayah ruang di sekitarnya sudah benar-benar ditutup oleh kekuatan besar Heavenly Vientiger Clan. Tidak ada cara untuk bergabung ke surga dan bumi sama sekali. Kecuali, Ye Yuan dan White Light tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Ye Yuan berkata kepada tiga orang dengan dingin, di mana Pan Yin, buat dia keluar. Insolens, untuk benar-benar berani tidak sopan terhadap kepala penatua. Tunggu sampai aku menjatuhkanmu lebih dulu, lalu biarkan kepala tetua menjatuhkan hukuman. Seorang raja surgawi berkata dengan dengusan dingin. Saat berbicara, raja surgawi itu akan mengambil tindakan untuk menangkap duo Ye Yuan. Tetapi tepat pada saat ini, dua patung harimau putih di pintu masuk tanah arwah leluhur tiba-tiba mengeluarkan energi yang menakutkan. Gemuruh. Raja surgawi itu langsung dikirim terbang, sementara arai besar susah payah diletakkan oleh kekuatan besar Heavenly Vientiger Clan juga segera hancur berantakan. Seketika, Ye Yuan merasakan belenggu padanya meringankan, dan dia tidak bisa membantu mengeluarkan tawaringan. Dia menggenggam tangannya ke arah makam dan berkata, Senior Fan Lin, terima kasih banyak. Selesai berbicara, tubuh Ye Yuan secara bertahap menjadi ilusi, langsung menyatu ke langit dan bumi. Dengan goyangan, jaraknya satu juta mil. Tapi tepat pada saat ini, aura yang menakutkan melonjak dari jauh dan benar-benar mengunci Ye Yuan dari jauh. Huh, benar-benar hidup tanpa henti. Ye Yuan mendengus dingin dan bergabung ke surga dan bumi sekali lagi. Namun, Pan Yin tidak pergi dan mengejar Ye Yuan, tetapi sepenuhnya menutup rutenya. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan Ye Yuan, dia masih harus kembali ke wilayah klan Macan Putih pada akhirnya. Kepala Penatua sepertinya sudah mengira begitu lama, jadi dia tidak punya niat untuk mengejar sama sekali. Namun, Ye Yuan tidak menari berputar-putar dengan Pan Yin, tetapi langsung bertemu dengannya secara langsung. Ketika Ye Yuan mendekati Pan Yin, dia segera mengungkapkan sosoknya. Pan Yin menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, apa? Tahu bahwa tidak ada jalan keluar dan keluar untuk menyerah tanpa melakukan perlawanan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Patua Pan Yin, seseorang ingin berbicara dengan Anda. Tidak akan terlambat untuk datang dan menjadi sombong dengan saya setelah mendengar kata-katanya. Pan Yin mendengus dingin dan berkata, bahkan jika kamu mengeluarkan Kaisar Langit, kamu harus tetap tinggal untukku hari ini juga. Ye Yuan mengangkat bahu, menjentikan lengan bajunya dengan megah, aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan muncul. Heavenly Vientiger Clan mematuhi perintah, segera lepaskan Ye Yuan. Kamu tidak boleh tidak patuh. Suara yang menginspirasi terdengar, ekspresi Pan Yin tidak bisa membantu banyak berubah ketika dia mendengarnya. Bab 994. Tidak heran ekspresi Pan Yin berubah drastis. Aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan hidup ini identik dengan aura penjaga makam. Yang juga mengatakan bahwa membiarkan Ye Yuan pergi adalah keinginan penjaga makam. Tetapi bagaimana ini mungkin? Wali makam adalah wali makam Heavenly Vientiger Clan. Tidak ada alasan untuk melakukannya sejauh ini untuk anak laki-laki manusia, bukan? Mengingat ketika dia membakar dupa dan berdoa untuk memasuki tanah arwah leluhur, pesan dikirim kembali dari sana, Pan Yin yakin bahwa penjaga makam memang ingin melindungi Ye Yuan. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Pan Yin sangat tertekan sekarang, sangat tertekan. Menghabiskan upaya yang sangat besar, pada akhirnya, itu sebenarnya hasil semacam ini. Ini membuat Pan Yin agak tidak bisa menerimanya. Tapi garis silsilah makam memiliki tempat yang sangat istimewa di klan Harimau Vien Surgawi. Bahkan Sang Patriark juga tidak berani menentang keinginan wali makam itu, apalagi dia, kepala penatua ini. Melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Pan Yin, Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Kenapa? Apakah kepala tetua ingin tidak mematuhi perintah penjaga makam? Dengan senioritas kepala tetua, Anda harus dapat memasuki tanah roh leluhur. Tetapi jika Anda menentang makam penjaga, lupakan Anda, mungkin orang-orang di generasi ini semua tidak akan bisa memasuki tanah roh leluhur lagi. Ekspresi Pan Yin berubah ketika dia mendengar itu. Kata-kata Ye Yuan benar-benar menusuk tempat sakitnya. Memasuki tanah roh leluhur setelah kematian adalah suatu kehormatan bagi klan Harimau Fien Surgawi. Ini adalah semacam kepercayaan yang datang dari kedalaman jiwa. Pan Yin juga tidak bisa menyendiri. Karena tidak bisa memasuki tanah arwah leluhur, inilah yang tidak bisa diterima Pan Yin. Apa yang terjadi pada kalian di tanah roh leluhur? Mengapa penjaga makam secara khusus melakukan hal semacam ini untuk kalian? Pan Yin berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, jika kamu ingin tahu, cukup masukkan dirimu dan tanyakan pada penjaga makam. Jika kamu tidak bisa masuk sekarang, tunggu sampai ketika kamu hampir mati kemudian masuk untuk bertanya juga sama. Kamu, Pan Yin tidak bisa menahan kesal. Apa, kepala tetua benar-benar tidak ingin memasuki tanah roh leluhur lagi? Ekspresi Pan Yin berkedip tak menentu. Setelah berjuang, dia akhirnya masih minggir. Ye Yuan melewati Pan Yin dengan tenang. Tiba-tiba, dia berbalik dan berkata kepadanya sambil tersenyum, oh, benar, kepala penatua, klan harimau iblis surgawi anda dan klan harimau putih sama-sama klan harimau. Bagaimanapun gunanya membunuh di sini dan membunuh di sana untuk generasi seperti ini. Jika kalian bersatu, mungkin sudah cukup untuk bersaing dengan klan naga sudah. Meskipun klan macan putih sangat kuat, kekuatan mereka jelas sangat berkurang setelah membelah. Di antara empat garis keturunan Great Divine Beast, itu adalah klan harimau putih yang paling lemah. Itu juga tidak diketahui apa yang di dunia terjadi antara klan harimau fian surgawi dan klan harimau putih saat itu, untuk benar-benar membuat pembantaian dua klan besar bertahan selama bertahun-tahun. Huh, ini bukan giliranmu, orang luar, untuk ikut campur dalam masalah antara dua klan kami. Pan Yin berkata dengan mendengus marah. Ye Yuan merentangkan tangannya tanpa daya dan langsung bergabung ke surga dan bumi dan pergi. Beberapa tokoh terbang masuk, beberapa raja surgawi kebetulan melihat pemandangan ini, dan mau tak mau menjadi sangat terkejut. Kepala penatua, mengapa bocah itu pergi? Seorang raja surgawi berkata dengan bingung. Wajah kepala tetua jatuh ketika dia berkata, tidak tahu mengapa, wali makam sebenarnya melindungi bocah ini dari klan lain. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Biarkan mereka semua mundur, masalah ini masih perlu dibahas panjang lebar. Kata-kata Pan Yin membuat ekspresi semua raja surgawi berubah secara drastis. Ye Yuan masuk ke tanah roh leluhur. Tidak hanya wali makam tidak membunuh mereka, dia bahkan melindungi mereka untuk meninggalkan klan harimau Vien surgawi. Ini terlalu fantastik. Guyuran. White Light menendang dengan kaki, langsung menendang Ling Nghini Hills sampai dia berlutut di tanah. Setelah keluar dari tanah roh leluhur, perspektif cahaya putih terhadap klan harimau Vien surgawi dan klan harimau putih mengalami perubahan besar. Tetapi terhadap Ling Nghini Hills ini, dia tidak memiliki sedikitpun kesan yang baik. Kepala Penatua, Ye ini beruntung tidak gagal misi dan membawa Ling Nghini Hills kembali. Semoga kepala Penatua akan menepati janji anda. Cahaya putih dan masalah Xiao R, klan macan putih harus bisa mengakuinya, kan? Ini adalah perjanjian antara Ye Yuan dan Rong Kun. Jika Ye Yuan membawa Ling Nghini Hills kembali, klan macan putih tidak akan mengganggu cahaya putih dan masalah Xiao R lagi. Selain itu, Ye Yuan bahkan menyelamatkan orang tua Xiao R dalam perjalanan ini, membiarkannya tidak perlu khawatir lagi di rumah. Bisa dikatakan membunuh tiga burung dengan satu panah. Tentu saja, bagian dari perjalanan ini di mana mereka benar-benar mendapat manfaat masih di dalam tanah arwah leluhur. Di sana, White Light menyelesaikan transformasi kualitatif, sementara Ye Yuan menyadari rahasia atafism Dragon Soul-nya. Di dalam ola besar, semua tetua patriark dan tetua asosiasi semua menatap Ye Yuan seperti mereka telah melihat hantu. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Ye Yuan menyelesaikan misi mustahil untuk menyelesaikan ini. Kepala penatua melambaikan tangannya dan membuat orang membawa Ling Nghini Hills pergi. Dibandingkan dengan Ling Nghini Hills, apa yang lebih disukai rongkun saat ini adalah bagaimana Ye Yuan keluar dari dalam tanah arwah leluhur, dan bagaimana ia lolos dari lapisan pengepungan surgawi iblis Harimau Klan Langit dan kembali ke klan macan putih. Ye Yuan, kami mendengar bahwa kamu memasuki tanah roh leluhur-leluhur Heavenly Vientiger Clan. Aku bertanya-tanya bagaimana kalian melarikan diri. Rongkun berkata dengan tatapan panas. Lolos, kenapa harus menggunakan pelarian, kata ini. Kami berjalan keluar secara terbuka dan beranjak begitu saja. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Huh, mengungkap warna aslimu, kan? Jika kamu dan White Light bukan mata-mata Heavenly Vientiger Clan, atas dasar apa mereka akan membiarkan kalian pergi. Rongyin mendengus dingin dan memberi isyarat kepada beberapa Patriark dengan matanya. Beberapa Patriark mengerti dan segera mulai menyerang Ye Yuan. The Heavenly Vientiger Clan sangat dijaga. Bahkan jika Anda memahami Heaven Man Unity, juga tidak mungkin untuk menangkap Ling Ninh Hills dan membawanya kembali. Kecuali, mereka dengan sengaja membiarkan Anda menangkap. Heh, kehilangan lain Ninh Hills dan menanam mata-mata yang adalah Patriark muda. Transaksi ini terlalu berharga. Kekuatan kepala Penatua Vientiger Clan Surgawi itu sangat hebat. Dengan kekuatanmu, terjebak di tanah roh leluhur, apakah masih ada kemungkinan untuk melarikan diri hidup-hidup? Hal-hal yang sebelumnya, White Light tidak lolos dari kualifikasinya. Sebaliknya, Rong Xin dilucuti dari hak kandidatnya. Ayahnya mengkhianati Clan Macan Putih, yang masih berani percaya bahwa putranya tidak bersalah. Ye Yuan kembali dengan selamat dan sehat kali ini, Rongyin telah lama menyiapkan pernyataan untuk menyapu masa lalu, menunggunya di sini. Selanjutnya, terlepas dari aspek mana, Ye Yuan bisa kembali dengan selamat dan sehat adalah sesuatu yang tidak terpikirkan. Alasan ini, bukan kepala Penatua untuk memutuskan untuk tidak percaya. Memang, Rongkun mengungkapkan tatapan merenung. Para tetua dan patriark lainnya juga mengangguk terus-menerus. Memang benar bahwa Ye Yuan sangat aneh dan juga benar bahwa dia punya banyak trik. Tapi terjebak di tanah roh leluhur, dalam situasi di mana klan Harimau Surgawi dipersiapkan, atas dasar apa Ye Yuan dapat kembali dengan selamat dan sehat. Ha, hahaha, diserang oleh begitu banyak patriark, Ye Yuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Rongyin berubah dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu tertawakan? Mungkinkah apa yang kita katakan salah? Jika kamu punya bukti, buktikan untuk kita lihat. Ye Yuan menatap Rongyin dan berkata dengan senyum yang bukan senyum, aku tertawa bahwa kalian semua adalah orang bodoh. Tidak apa-apa jika kamu bodoh, apakah kamu berpikir bahwa kepala Penatua Tiger Clan Heavenly Vian Tiger Clan, Pan Yin, apakah sama bodohnya denganmu juga? Rongyin cepat-cepat berdiri ketika dia berkata dengan ekspresi marah, oh, kalau begitu aku tahu bagaimana kita bodoh. Bab 995, jika kamu adalah Pan Yin, apakah kamu akan memaksa mata-mata ke tanah arwah leluhur dengan meriah, kemudian menanam mata-mata itu di klan macan putih? Bukankah ini dengan terang-terangan mengatakan kepada kamu semua bahwa aku seorang mata-mata? Kata-kata Ye Yuan tanpa sadar membuat para leluhur yang memanggilnya tersedak. Ya, antara klan Harimau Vian Surgawi dan klan Harimau Putih, selain dari para patriark yang merencanakan strategi di markas besar, orang-orang yang secara langsung menyeberang pedang adalah Pan Yin dan Rongkun. Beberapa tahun ini, metode Pan Yin jelas untuk dilihat semua orang. Kesalahan tingkat rendah semacam ini sangat mustahil bagi Pan Yin untuk membuatnya. Bahkan jika itu memasang akting, permainan semacam ini juga agak terlalu rendah dan sama sekali tidak seperti gaya Pan Yin. Kalau begitu katakan padaku tentang itu, mengapa Pan Yin akan membiarkanmu pergi, kata seorang leluhur dengan dengusan dingin. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, sangat sederhana, karena dia takut pada tanah penjaga makam roh leluhur, sementara aku dan cahaya putih. Berhubungan baik dengan penjaga makam. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menjadi pucat karena kaget. Ye Yuan dan White Light sebenarnya berhubungan dekat dengan wali makam Heavenly Fientiger Clan. Ini terdengar tidak wajar, tidak peduli bagaimana orang mendengarkan. Huh, masih mengatakan bahwa kalian bukan mata-mata. Aku ingin tahu mengapa White Light, sebagai anggota klan macan putih, akan bercampur dengan penjaga makam. Rong Yin berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyum dan berkata sambil tertawa, bukan hanya itu. Cahaya putih memperoleh peluang keberuntungan besar di dalam tanah roh leluhur. Cahaya putih, perlihatkan garis keturunan anda sedikit, biarkan sesepuh lihatlah apakah anda memiliki kualifikasi untuk menjadi patriark muda klan macan putih atau tidak. Ya, kakak. White Light menyuarakan persetujuannya dan menunjukkan tekanan garis keturunannya tanpa keberatan. Tepat pada saat itu dia sepenuhnya melepaskan tekanan garis keturunannya, semua penatua, termasuk kepala penatua rongkun, semua menjadi pucat karena ketakutan. Garis keturunan peringkat suci. Ini sebenarnya garis keturunan peringkat suci. Ya Dewa, bagaimana ini mungkin? Garis keturunan harimau putih yang sangat murni. Aku, aku benar-benar memiliki dorongan untuk bersujud dalam penyembahan. Penglihatanku gagal, kan? White Light hanyalah tier 9 tahap awal, dan dia sudah benar-benar menembus garis keturunan peringkat suci. Sungguh, surga melindungi klan macan putihku. Teriakan seru para tetua terdengar di mana-mana. Bahkan rongyin juga terlihat heran. Kekuatan garis keturunan yang menakutkan. Mereka belum pernah mengalami sebelumnya dari kepala penatua juga. Adapun patriark, ia berada dalam keadaan tertutup-tertutup sepanjang tahun. Itu juga tidak diketahui apakah dia berhasil menembus garis keturunan peringkat suci atau tidak. Tapi masalahnya adalah, patriark sudah lanjut dalam beberapa tahun, sementara usia White Light bahkan tidak dihitung sebagai remaja di klan macan putih. Ketika kekuatannya mencapai alam Raja Surgawi, siapa lagi di wilayah iblis yang bisa menjadi lawannya. Orang seperti itu tidak menjadi bapak bangsa muda, siapa lagi yang cocok menjadi bapak bangsa muda. Hanya setelah disetrum untuk waktu yang lama, rongkun memuntahkan udara panjang yang keruh. Tatapannya, ketika melihat cahaya putih, menjadi berbeda. Little Light, pertemuan kebetulan macam apa yang kamu dapatkan di tanah roh leluhur, untuk benar-benar terobosan ke garis keturunan peringkat suci. Bagaimana tanah roh klan leluhur Vientiger klan dapat membiarkan kamu mengumpulkan keuntungan yang cukup besar? Rongkun menenangkan emosinya dan bertanya. White Light berkata, Aku juga tidak tahu tentang ini. Aku sendiri juga sangat ingin tahu. Tapi aku melihat tablet peringatan leluhur klan macan putih di dalam tanah arwah leluhur. Agaknya, klan harimau putih dan surgawi kita Vientiger klan sebenarnya memiliki beberapa hubungan, kan? Rahasia kedua klan, cahaya putih tidak berencana mengungkapkan sekarang. Tetapi mengungkap sedikit rumor membiarkan semua orang memiliki skor di hati mereka juga. Kata-kata White Light menggerakkan gelombang raksasa di klan macan putih. Apa? Tanah roh leluhur klan iblis langit Vient sebenarnya memiliki lambang peringatan leluhur klan macan putih? Ini, bagaimana ini mungkin? Disposisi alami Heavenly Vientiger klan kejam dan buas, sepenuhnya tidak selaras dengan klan macan putih. Bagaimana mungkin memiliki hubungan dengan kita? Klan harimau Vient surgawi dan klan harimau putih adalah musuh bebuyutan. Sama sekali tidak mungkin bagi kedua keluarga untuk memiliki hubungan sama sekali. Berbagai tetua meledak dan mengejek penghinaan terhadap cara White Light mengatakan hal-hal. Gagasan yang diturunkan dari generasi ke generasi ini tiba-tiba menemui jalan keluar. Ini membuat mereka secara naluriah menolaknya. White Light melihat perilaku semua orang dan tidak bisa menukar pandangan dengan Ye Yuan, agak tidak berdaya. Memang, mengintegrasikan kedua klan itu tidak mudah. Baiklah, bicarakan masalah ini sesudahnya. Garis keturunan peringkat suci memiliki arti yang luar biasa bagi klan macan putih saya. Saya percaya bahwa semua orang juga tidak akan memiliki keraguan lagi tentang identitas kandidat cahaya putih. Sedangkan untuk Ye Yuan, kursi ini tahu bahwa ia memiliki kemampuan untuk membawa Ling Ninh Hills kembali dari klan Harimau Vien Surgawi. Kalau tidak, aku tidak akan mengirimnya ke sana. Sekarang setelah dia melakukannya, kursi ini secara alami akan menepati janjiku. Bahwa Fang Xiao dan orang tuanya akan tinggal di klan, tapi gerakan mereka akan menerima pengawasan ketat. Cahaya putih, kau seharusnya bisa mengerti, kan? Rong Kun akhirnya menghentikan semua orang yang mendiskusikan suara dan mengatur pandangan tentang masalah ini. White Light menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih banyak kepada kepala tetua karena meregangkan aturan. White Light sudah mengatakan sebelumnya ketika aku kembali ke klan cahaya yang mengalir, aku menerima pemanggilan ingatan warisanku, itu sebabnya aku kembali ke klan, oleh karena itu, aku benar-benar setia kepada klan macan putih. Ketulusanku, langit dan matahari bisa menjadi saksi. Rong Kun menganggupkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu semua lelah. Kembali dan istirahat dulu, sepuluh hari kemudian, akan menjadi tanggal persidangan Patriark Muda. Pada saat itu, tiga keluarga lainnya dari keluarga empat simbol semua klan akan mengirim orang ke sana untuk menghadiri upacara. Kalian bertiga tidak boleh kehilangan muka di depan orang luar. Setelah Rong Sin dicabut kualifikasinya, klan Crimson Flame secara alami harus memilih orang lain untuk menggantikan Rong Sin. Karena itu, yang ikut serta dalam persidangan Patriark Muda masih tiga orang. Hanya saja setelah hari ini, dua orang lainnya mungkin harus menjadi Foil White Light. White Light menerobos ke garis keturunan peringkat suci, posisi Patriark Muda ini, hanya dia yang bisa mengisi pos. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa Rong Yin mungkin tidak akan membiarkannya pergi seperti ini, dan mungkin mengarang sesuatu dari udara tipis. Setelah semua orang pergi, hanya ada Rong Kun dan Bai Yi yang tersisa di aula besar. Kepala Penatua, apakah Anda benar-benar percaya dengan apa yang mereka katakan? Bai Yi membuka mulutnya dan bertanya. Rong Kun meliriknya dan berkata dengan dingin, mengapa aku tidak percaya? Kursi ini tidak akan salah. Sedikit cahaya anak ini biasanya terlihat pendiam. Sebenarnya, wataknya sangat murni dan tidak cocok untuk menjadi mata-mata sama sekali. Dibandingkan dengan Little Light, apa yang diperhatikan kursi ini sebenarnya masih bocah bernama Ye Yuan itu. Bai Yi berkata dengan sedikit terkejut, oh, bagaimana bisa? Little Light menerobos ke garis keturunan peringkat suci saat ini, dalam hal potensi, itu harus jauh lebih besar daripada Ye Yuan, kan? Rong Kun menggelengkan kepalanya dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, oh, Bai Yi, kamu membuat kesalahan dalam penilaian di sini. Ye Yuan bocah ini benar-benar orang dengan takdir yang hebat. Orang yang mengikuti sisinya akan lebih atau kurang ternodai dengan takdirnya. Anda berpikir tentang hal itu. Karena White Light mengikutinya, itu sebabnya ia bisa mendapatkan kesempatan keberuntungan yang menantang surga. Itu juga karena ia mengikutinya, sehingga ia bisa menjadi pembangkit tenaga kerajaan Kaisar di sebuah usia muda. Karena itu, perjalanan ini, jika Pan Yin benar-benar membunuh Ye Yuan, itu akan aneh bukan? Murid Bai Yi tanpa sadar mengerut ketika dia mendengar analisis Rong Kun. Dia tahu bahwa Ye Yuan tangguh, tetapi tidak pernah mempertimbangkan masalah dari sudut pandang seperti ini sebelumnya. Berpikir seperti ini, benar-benar seperti itu. Arti kepala penatua adalah, klan macan putih kita harus bersahabat dengan Ye Yuan. Bai Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, paling tidak, tidak harus menjadi musuh bersamanya. Rong Kun berkata, Bab 996. Sepuluh hari kemudian, upacara Grand Pengadilan Patriark Muda Klan Macan Putih dimulai sesuai jadwal. Hal ini adalah peristiwa besar yang memiliki pengaruh abadi pada Klan Macan Putih. Bahkan mungkin mempengaruhi kenaikan dan penurunan selama 10 ribu tahun di masa mendatang. Oleh karena itu, terlepas dari mana dari empat simbol klan keluarga yang menjadi tuan rumah upacara ini, mereka umumnya akan mengundang beberapa keluarga lainnya untuk merayakan upacara bersama. Di satu sisi, itu menjadi saksi. Di sisi lain, itu untuk menunjukkan kekuatan junior di depan keluarga lain. Kekuatan wilayah iblis, secara keseluruhan, tidak bisa dibandingkan dengan ras manusia. Oleh karena itu, pada hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, empat simbol klan keluarga dipersatukan melawan orang luar. Tapi hubungan kompetitif juga ada di pedalaman wilayah iblis. Oleh karena itu, ketika leluhur suci macan putih melihat atafis menaga jiwa yeyuan, dia tampak sangat kesal. Satu siluet demi satu saat ini dengan cepat mendekati klan macan putih dari cakrawala. Beberapa wanita dengan penampilan yang sangat cantik turun dengan santai, ki abadi berkibar, memberi orang perasaan menyenangkan mata dan hati. Huhu, bertahun-tahun tidak melihat, periluo masih sangat cantik. Rongkun maju untuk menyambut dengan tawa. Pesta ini adalah klan burung vermilion. Periluo yang keluar dari mulut Rongkun adalah sesepuh vermilion berklan, Luo Kingping. Di belakangnya, ditandai dua wanita yang tampak sangat cantik. Yang satu berapi-api seperti burung phoenix, sementara yang lain sedingin es seperti patung. Luo Kingping sangat menikmatinya, tetapi berkata dengan senyum tipis, sudah bertahun-tahun, apa yang masih sangat indah. Saat ini, itu semua dunia anak muda. Rongkun tersenyum ketika dia terlibat dalam beberapa obrolan ringan dan memerintahkan orang untuk memimpin Luo Kingping dan yang lainnya keperjamuan. Tepat di belakang klan burung vermilion, klan kura-kura hitam juga mencapai klan harimau putih. Tentu saja, terlepas dari empat simbol klan keluarga ini, masih ada beberapa klan lain yang bersahabat dengan klan macan putih. Mereka juga menerima undangan untuk datang dan menonton upacara. Yang terakhir yang membutuhkan waktu lama untuk tiba adalah secara alami klan naga Azure yang terkuat. Haha, tidak berpikir bahwa klan naga benar-benar mengirim broter Jianbo selama ini. Itu membuat Rong ini sangat terkejut. Berpisah selama bertahun-tahun, kekuatan broter Jianbo tampaknya telah berkembang lagi. Rongkun maju untuk menyambut dengan tawa hangat, jelas sangat akrab dengan kedatangan klan naga. Penatua yang dikirim klan naga selama waktu ini disebut Ao Jianbo. Kekuatannya tidak kalah dari kepala penatua Rongkun dan tidak terduga. Klan naga yang mengirimnya juga dianggap telah memberikan wajah besar pada upacara besar klan Harimau Putih. Rongkun, kamu pang tua, kamu hanya tahu bagaimana mengolok-olok Ao ini. Kita sudah menjadi teman lama di bumi. Sudah cukup bagus untuk kekuatan kita untuk tidak menurun, di mana ada kemajuan. Ao Jianbo memarahi sambil tertawa. Heh, kamu orang tua, masih sangat sederhana. Di seluruh alam surgawi, yang tidak tahu bahwa Anda, Ao Jianbo, membudidayakan gelombang naga untuk memuncak peringkat roh tingkat menengah, dengan kekuatan Anda sudah lama menghubungkan ke langit dan menembus bumi. Rongkun tersanjung dengan tawa saat dia memimpin jalan. Sebenarnya, itu juga tidak dianggap sanjungan. Kekuatan Ao Jianbo ini memang menakutkan. Gelombang naganya sudah lama dipupuk ke peringkat roh tingkat menengah. Ditambah dengan teknik bela diri balap naga yang kuat, hanya sedikit yang cocok di wilayah iblis. Di antara para tetua klan naga, Ao Jianbo ini juga salah satu yang paling menyusahkan untuk diatasi. Ao Jianbo berkata sambil tertawa, Baiklah, kamu pang tua, berhentilah menyanjungku. Ayo, Jin Hao, Han Wei, mengapa kamu tidak memberi hormat kepada kepala penatua Rongkun? Di belakang Ao Jianbo, seorang pria dan wanita, dua anak muda, maju untuk memberi hormat, Long Jin Hao, Long Han Wei, memberi hormat kepada kepala penatua Rongkun. Rongkun sudah lama memperhatikan dua anak muda ini. Agaknya, mereka adalah bakat luar biasa generasi klan naga saat ini. Terutama Long Jin Hao anak ini, ia sangat dalam dan terkendali, memberi orang perasaan tidak terbatas, dan tidak bisa diremehkan. Melihat ekspresi Rongkun, Ao Jianbo tertawa di dalam hatinya juga. Kesempatan semacam ini pada awalnya adalah waktu di mana setiap klan menunjukkan kekuatan mereka. Ao Jianbo membawa serta bakat muda yang luar biasa dari dua klan naga untuk membiarkan berbagai klan tahu kehebatan mereka. Azure Dragon klannya selamanya adalah kakak dari wilayah iblis. Bangun, tidak buruk, tidak buruk, klan Azure Dragon anda selalu penuh dengan bakat. Benar-benar membuat kita hijau dengan iri. Mungkin, Patriark muda klan naga akan dilahirkan di antara keduanya, kan? Rongkun berkata sambil tersenyum. Long Jin Hao menggenggam tangannya dan berkata dengan rendah hati, menjawab kepala penatua, posisi Patriark muda, Jin Hao tidak berani memikirkannya. Tetapi mendengar kata-kata ini, ekspresi Rongkun berubah. Meskipun mereka tidak bertukar pukulan, Rongkun berspekulasi bahwa kekuatan Long Jin Hao ini mungkin tidak kalah dengan White Light. Kekuatan semacam ini dan dia sebenarnya bahkan tidak berani memikirkan posisi Patriark muda. Mungkinkah generasi muda klan naga masih memiliki keberadaan yang lebih kuat? Ao Jianbo memperhatikan ekspresinya dan memeriksa kata-katanya, dan sangat puas dengan ekspresi Rongkun. Dia berkata sambil tersenyum, Jin Hao tidak sopan. Kekuatannya memang tidak biasa, tetapi yang meminta Ao yang anak itu menjadi terlalu mengerikan, sudah menumbuhkan gelombang naga ke peringkat roh tahap awal di usia muda. Posisi ini Patriark muda, Jin Hao mungkin tidak bisa bersaing dengannya. Ekspresi Rongkun tanpa sadar berubah ketika dia mendengar. Di antara generasi junior, sebenarnya ada seseorang yang mengolah gelombang naga ke peringkat roh tahap awal. Ini juga agak terlalu mengerikan. N, kepala tetua, mengapa ada anak muda ras manusia di kursi klan cahaya mengalir. Sepertinya, pemuda ini sebenarnya bahkan membawa keturunan ras naga. Long Hanwei tiba-tiba berkata. Dengan mengatakan itu, tatapan Ao Jianbo dan Long Jin Hao keduanya berbalik ke arah Ye Yuan. Terutama Long Jin Hao, ekspresinya menjadi gelap. Huh, kelihatannya, Pang ini jelas-jelas memiliki garis keturunan ras naga. Long Jin Hao berkata dengan dingin. Saat Rongkun melihat bahwa itu seperti itu, dia rahasianya mengutuk ke dalam. Dia lupa tentang ini. Tabu terbesar klan naga, adalah seniman bela diri manusia yang mencuri esensi darah ras naga, dan menjadi seniman bela diri keturunan garis keturunan. Keberadaan Ye Yuan mendarat di mata Ao Jianbo di sini, masalah ini mungkin tidak akan bisa diselesaikan. Memang, sosok Long Jin Hao bergerak dan sudah tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan saat ini sedang mengobrol dengan Baipo ketika serangan niat membunuh dingin tiba-tiba terkunci padanya. Merasakan tekanan naga yang keluar dari pemuda ini di depannya, Ye Yuan mengetahui apa yang terjadi dengan sangat cepat. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Dia hanya berkata dengan dingin, mencari sesuatu untukku. Long Jin Hao marah dengan sikap Ye Yuan sekaligus. Mencuri esensi darah ras naga dan sebenarnya masih berani menjadi sangat sombong. Benar-benar pantas mati. Nak, dari mana darah naga kamu dicuri? Apakah kamu tahu bahwa mencuri esensi darah ras naga dan menjadi seniman bela diri? Keturunan darah adalah kejahatan besar di depan ras naga. Long Jin Hao berkata dengan sungguh-sungguh. Yang lain tidak sopan padanya, Ye Yuan secara alami tidak akan sopan kepada orang lain juga. Dia hanya berkata dengan acuh-ta'acuh sekaligus, kejahatan besar. Siapa kamu, untuk juga berani menjatuhkan hukuman mati pada orang. Huh, kekuatannya tidak kuat, namun nadanya tidak kecil. Hari ini, melihat pada acara akbar klan macan putih, aku akan mengampunimu. Padatkan dan saring darah nagamu, dan kembalikan ke klan naga, masalah ini akan hilang pada saat itu. Long Jin Hao terbiasa bersikap sombong dan tidak memberi Ye Yuan kesempatan untuk menjelaskan, secara langsung ingin Ye Yuan memadatkan dan menghaluskan darah naga. Setelah garis keturunan seniman bela diri memperhalus darah naga, darah tubuh mereka sudah menyatu menjadi satu dengan darah naga. Setelah dilucuti, kekuatan mereka akan sangat berkurang jika kecil, sedangkan fondasi mereka akan benar-benar hancur jika parah, seluruh kultivasi mereka hilang. White Light melihat adegan ini juga, dan tidak bisa membantu memukul kepalanya ketika dia berkata dengan tak berdaya, orang ini, dia benar-benar mendekati kematian terlepas dari kesempatan itu. Saya berharap Big Brother sedikit lembut ketika mengambil tindakan. Jika tidak, White Sayaklan Harimau akan ditempatkan di tempat. Bab 997 Saudara Jianbo, saya pikir, lebih baik untuk memanggil keponakan terhormat kembali. Begitu mereka mulai berkelahi, itu akan merusak hubungan yang harmonis. Rongkun bergoyang dengan sungguh-sungguh. Tapi Ao Jianbo berkata dengan tenang, Saudara Kun, aturan klan naga kita, kamu juga sadar. Seniman bela diri manusia semakin tak terkendali sekarang, untuk benar-benar berani menyombongkan diri tepat di depan hidung kita. Benar-benar menggertak orang terlalu jauh. Hari ini, aku akan memberimu wajah dan hanya mengekstraksi darah naganya yang akan dilakukan. Orang ini bukan siapa-siapa. Klan Macan Putih tidak akan melindungi bocah nakal seperti ini, kan? Ao Jianbo terbang dari pegangan tergantung pada orang itu juga. Ye Yuan hanyalah seorang seniman bela diri tingkat rendah paseles rilem dan benar-benar tidak memasuki pemandangan misterius klan Macan Putih. Bahkan jika dia benar-benar mengekstraksi darah naga Ye Yuan, klan Harimau Putih juga tidak akan berperang. Jika Ye Yuan adalah pembangkit tenaga listrik dao mendalam rilem tahap tengah atau akhir, Ao Jianbo pasti harus menimbangnya. Setelah semua, ini adalah wilayah klan Macan Putih. Agar Ye Yuan bisa muncul di sini, dia pasti memiliki beberapa koneksi dengan klan Harimau. Jika benar-benar menyinggung inti, itu tidak akan baik. Ao Jianbo tidak bisa disalahkan karena menjadi marah juga. Garis keturunan ras iblis yang paling disukai seniman bela diri manusia adalah keturunan naga. Oleh karena itu, klan naga memiliki kebencian yang mendalam terhadap hal ini. Tidak apa-apa jika Ye Yuan adalah seniman bela diri keturunan garis keturunan, tapi dia bahkan berlari ke wilayah daerah iblis dengan sembrono. Ini jelas tidak menghormati klan naga. Dalam pandangan Ao Jianbo Enko, Ye Yuan mengejek martabat klan naga di sini. Rongkun diam-diam senang akan hal itu, tetapi wajahnya tersenyum pahit ketika dia berkata, Saudara Jianbo, itu tidak sebatas melindungi. Hanya saja dia juga tamu klan macan putih saya bagaimanapun juga. Kalian seperti ini menempatkan saya di tempat. Lebih baik biarkan keponakan terhormat kembali, jika tidak, keponakan terhormat terluka, itu tidak akan sangat baik. Ao Jianbo membeku. Dia tidak bereaksi pada awalnya, lalu segera tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, Hurd Jin Hao. Kakak kun, apakah kamu bercanda? Jika bocah tingkat pertama paseles dapat menyakiti Jin Hao, maka Jin Hao juga akan membuang beberapa tahun ini. Rongkun menghela nafas dan berkata, Kakak Jianbo, aku sudah memperingatkanmu. Jika kamu menderita kerugian, jangan salahkan aku. Tapi aku akan menyingkirkan ketidaknyamanan dulu, jika Jin Hao mengacaukan, Anda tidak harus menggertak yang lemah. Jika Anda bergerak, saya tidak bisa melihat dengan tangan terlipat. Tapi Ao Jianbo berkata dengan acuh tak acuh, bagus itu kata-katamu. Membiarkan orang tua ini pergi dan berurusan dengan tingkat kelima tanpa batas, aku, Ao Jianbo, belum bisa kehilangan wajah ini. Rongkun diam-diam tertawa lepas di kepalanya. Pang tua ini masih kesal di depannya sekarang. Meminjam tangan Ye Yuan dan menyiram kekuatan dan prestise, dia senang melihatnya terjadi. Bagaimanapun, ini berada di wilayah klan Macan Putih. Meskipun klan naga memiliki alasan yang memadai, itu juga membuat cahaya klan Macan Putih terlalu banyak. Di sini, Ye Yuan juga benar-benar marah. Pihak lain ingin datang dan mengeluarkan darah naganya tanpa sepatah katapun. Hal semacam ini, suasana hati siapapun juga tidak akan baik. Aku berdiri di sini, jika kamu memiliki kemampuan untuk mengambil darahku, tidak ada alasan mengapa tidak juga. Mata Ye Yuan menyipit saat dia berkata dengan dingin. Long Jin Hao mendengus dingin dan berkata, menolak bersulang hanya untuk minum karena kehilangan uang. Karena kamu mau merasakan darah naga kamu diekstraksi secara paksa, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Di depan begitu banyak orang, Long Jin Hao memiliki niat untuk memamerkan sedikit juga dan membiarkan semua orang melihat kekuatan generasi muda klan naga. Gemuruh. Tekanan ras naga Long Jin Hao dilepaskan sepenuhnya. Itu mengejutkan garis keturunan raja peringkat. Bodoh. Di bawah tekanan garis keturunan raja saya, darah naga anda yang lebih rendah tidak bisa melepaskan kekuatan sama sekali. Bagaimana anda akan bertarung dengan saya? Long Jin Hao berkata dengan wajah menghina. Di sisi Vermillion Bird Clan, seorang gadis ceria berkata sambil terkikik, seniman bela diri manusia ini agak berani juga. Melihat Long Jin Hao, dia sebenarnya bahkan berani bergerak. Garis keturunan raja peringkat memiliki efek penindasan absolut terhadap garis keturunan biasa prajurit. Hanya tingkat kelima tanpa hancur, tidak mungkin menjadi pertandingan Long Jin Hao. Tetapi wanita lain dengan tatapan dingin berkata, keberanian apa, itu hanya kebodohan. Jelas sadar bahwa tidak mungkin berhasil tetapi tetap melakukannya. Apa bedanya ngengat yang terbang ke api? Dua gadis ini, satu hangat dan satu dingin, adalah bakat luar biasa dari klan burung Vermillion. Yang dingin disebut Luo Wan Rong, dan yang hangat disebut Luo Jing Tong. Ketika mereka melihat tindakan Ye Yuan yang menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya, mereka berdua agak tidak setuju. Puff, senior apprentice sister Wan Rong mengatakannya dengan jelas. Bocah ini kacau, terlihat lebih imut. Luo Jing Tong berkata sambil terkikik. Huh, apa yang lucu tentang dia? Seniman bela diri manusia adalah yang paling keji, untuk benar-benar memperbaiki garis keturunan ras iblis kita untuk meningkatkan kekuatan mereka, benar-benar pantas mati. Tindakan Long Jin Hao ini juga dianggap sangat memuaskan. Sebenarnya, tidak hanya di sisi Vermillion Bird Clan, sisi Black Tortoise Clan juga merasakan bahwa Ye Yuan adalah belalang yang berusaha menghentikan kereta. Atau mungkin, Ye Yuan muncul di sini adalah kesalahan dengan sendirinya. Selain itu, mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap seorang seniman bela diri keturunan-keturunan seperti Ye Yuan. Bagaimanapun, mereka semua adalah iblis. Orang lain memperbaiki garis keturunan ras mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, mereka jelas tidak bahagia. Menjadi sangat ditekan oleh garis keturunan peringkat Raja Long Jin Hao, Ye Yuan merasa tidak memiliki sedikitpun perasaan tidak nyaman. Dia hanya tersenyum ringan dan berkata, jika kamu adalah garis keturunan peringkat suci, aku lebih suka harus sedikit takut. Garis keturunan Raja peringkat sangat sedikit hanya begitu-begitu. Long Jin Hao baru saja akan membantah Ye Yuan ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah secara drastis. Bukan hanya Long Jin Hao, ekspresi semua orang yang hadir semua berubah secara drastis, termasuk kepala penatua Rong Kun. Meskipun mereka dapat melihat bahwa Ye Yuan memiliki garis keturunan ras naga, ketika Ye Yuan tidak menunjukkan tekanan garis keturunannya, mereka tidak bisa merasakan kedalaman garis keturunan Ye Yuan. Rong Kun sadar bahwa Ye Yuan tahu bagaimana bergabung ke surga dan bumi. Oleh karena itu, tidak mungkin Long Jin Hao bisa melukai Ye Yuan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa keturunan naga ras Yuan Ye sebenarnya sangat kuat. Garis keturunan raja peringkat, ini sebenarnya garis keturunan raja peringkat. Ini, bagaimana ini mungkin, bagaimana mungkin garis keturunan raja peringkat muncul pada seniman bela diri manusia. Kekuatan garis keturunannya sebenarnya tidak kalah sedikit dibandingkan dengan Long Jin Hao. Ini juga terlalu dibesar-besarkan, kan? Kali ini, klan naga benar-benar menamparkan wajah mereka. Garis keturunan raja peringkat benar-benar muncul pada seorang seniman bela diri manusia. Hal ini kemungkinan tidak akan diambil berbaring. Semua klan iblis ini meledak menjadi kegemparan sekaligus, dikejutkan oleh kekuatan garis keturunan Ye Yuan. Sejumlah besar dari mereka hanya memiliki garis keturunan biasa. Tetapi dalam tubuh seniman bela diri manusia ini, dia sebenarnya memiliki garis keturunan raja peringkat. Ekspresi Long Jin Hao sangat buruk. Dia masih mengatakan bahwa Ye Yuan adalah darah naga yang lebih rendah sebelumnya, tapi wajahnya langsung ditampar. Bagaimana ini tidak membuatnya marah? Garis keturunan raja peringkat bagus, benar-benar luar biasa. Sepertinya itu bukan hanya mengekstraksi darah nagamu hari ini, jika kamu tidak mengakui proses bagaimana kamu mencuri darah naga, itu tidak akan mudah bahkan jika kamu ingin mati. Long Jin Hao menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata, Garis keturunan raja peringkat muncul pada manusia, ini hanyalah penghinaan mahkota klan naga. Sunri Heavenly Dragon Claw Long Jin Hao tidak lagi ragu-ragu, langsung menjulurkan cakar. Cakar naga mengembun dan terbentuk dari udara tipis, terbungkus kekuatan yang menakutkan, dan menyerbu ke arah Ye Yuan. Tapi ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia memiliki pandangan jijik dan berkata dengan dingin, gelombang naga peringkat surga terlalu lemah. Roh peringkat naga melingkar surga palem yang menghancurkan. Ye Yuan memukul telapak tangan dengan santai dan tidak tergesa-gesa. Seekor naga biru melonjak tinggi ke udara dan secara langsung menghancurkan sunri surgawi naga cakar Long Jin Hao menjadi berkeping-keping. Gemuruh. Kekuatan sisa palem Koiling Dragon Devastating Palem tidak berkurang, tubuh Long Jin Hao hancur terbang seperti bola meriam. Bab 998. Telapak tangan yang sangat biadab, tidak memberi Long Jin Hao sedikitpun kesempatan. Kekuatan Ye Yuan saat ini masih belum cocok untuk tier 9 tingkat menengah. Tetapi berurusan dengan tier 9 tahap awal, itu tidak sulit. Selanjutnya, bersaing dalam teknik bela diri balap naga, Long Jin Hao ini terlalu kurang. Murid Ao Jianbo mengerut, matanya terpaku pada Ye Yuan, penuh dengan rasa tidak percaya. Spirit Reng Koiling Dragon Heaven Devastating Palem Ini, bagaimana ini mungkin? Tidak hanya seorang seniman bela diri manusia mempelajari Koiling Dragon Heaven Devastating Palem, dia bahkan mengolah gelombang naga ke peringkat roh. Long Han Wei terkejut sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Garis keturunan Raja Peringkat, Ras Naga Peringkat Roh, teknik bela diri peringkat dewa, bukankah dia seniman bela diri garis keturunan manusia? Bagaimana mungkin dia bisa mencapai sejauh itu? Luo Jing Tong juga sangat terkejut. Keempat klan keluarga simbol semua sadar bahwa dasar teknik bela diri Ras Naga berbohong pada gelombang naga ini. Untuk dapat menumbuhkan peringkat gelombang naga ke surga pada usia ini sudah sangat berbakat. Berkultivasi ke peringkat roh, Patriark muda berikutnya pada dasarnya dijamin menjadi dirinya. Sekarang, anak muda Ras Manusia sebenarnya membudidayakan gelombang naga ke peringkat roh. Ini terlalu ironis. Tepat ketika semua orang masih di tengah-tengah keterkejutan, sosok Ye Yuan bergerak dan menginjak dada Long Jin Hao dengan satu kaki saat dia berkata dengan senyum tipis, diri terhormatmu begitu sombong, ingin mengekstraksi darah naga Ye ini pada saat kau datanglah. Aku ingin tahu seperti apa perasaanmu saat ini kamu mengeluarkan darah nagamu. Ye Yuan mengatakannya dengan sangat ringan, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan rasa dingin ketika mereka mendengarnya. Mengatakan dia ingin mengekstraksi darah naga Long Jin Hao di depan Ao Jianbo, betapa tak kenal takutnya seseorang. Memang, ketika Ao Jianbo melihat tindakan Ye Yuan, ekspresi wajahnya langsung berubah dari keheranan menjadi kemarahan yang mengejutkan. Aura yang mengerikan mengunci Ye Yuan dari jauh. Jika Ye Yuan benar-benar berani bergerak, dia akan menjatuhkan Ye Yuan tanpa ragu sedikitpun. Nak, jika kamu berani mengambil darah naga Jin Hao, aku pasti akan menguliti kulitmu dan mengeluarkan tendonmu hari ini. Ao Jianbo berkata dengan dingin. Pedang sudah ditarik pada saat ini. Kepala Penatua Rongkun tahu bahwa dia tidak bisa menonton pertunjukan lagi. Pada tingkat ini, tidak akan ada cara untuk menyelesaikan masalah hari ini. Ao Jianbo tidak bisa dianggap enteng, tapi Ye Yuan juga bukan orang yang santai. Selain itu, Ye Yuan bahkan kakak laki-laki putih hidup dan mati cahaya. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, dia mungkin menimbulkan masalah. Haha, kesalahpahaman, hanya kesalahpahaman. Ye Yuan, keponakan yang terhormat Jin Hao agak muda dan agresif. Tapi klan naga memang sedikit terlalu sensitif terhadap seniman bela diri garis keturunan. Berikan wajah orang tua ini, oke. Rongkun berkata pada Ye Yuan sambil tertawa besar. Ye Yuan mengangkat kepalanya dan menatap Rongkun dengan sangat berarti, memukulnya dengan rasa bersalah. Bocah ini terlalu tajam, pikiranku mungkin sudah lama dilihat olehnya, Rongkun berpikir dalam hati. Dia ingin meminjam tangan Ye Yuan untuk mengurangi tepi klan naga. Bagaimana bisa Ye Yuan tidak memahami titik ini? Kekuatannya, Rongkun kurang lebih masih memiliki beberapa skor. Jika dia ingin menghentikannya, dia seharusnya sudah maju sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kepala Tetua, Cahaya Putih adalah saudara laki-laki terdekat saya. Lupakan saja kali ini, tapi saya, Ye Yuan, bukan karakter kecil yang bisa diuleni oleh siapapun. Semoga Kepala Tetua bertindak dengan hati-hati dan hormat. Rongkun terlihat malu, tapi Ye Yuan sudah melepaskan kakinya dan kembali ke tempat duduknya. Long Jin Hao berjuang berdiri. Melihat Ye Yuan, dia memiliki ekspresi kebencian marah ketika dia berkata dengan dingin, Pang, kamu membawa keturunan Raja Peringkat, klan Nagaku benar-benar tidak akan mengambil hal-hal berbaring. Ye Yuan melirik Long Jin Hao dan berkata dengan senyum tipis, Anggap dirimu beruntung kali ini. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Jika tidak melihat karena wajah White Light, dia pasti akan mengekstraksi esensi darah Ling Jin Hao hari ini. Pihak lain mengungkap maksud pembunuhannya. Ye Yuan juga tidak semudah itu. Long Jin Hao tidak merasa beruntung. Dalam pandangannya, Ye Yuan takut dengan kekuatan klan naga, itu sebabnya dia akan menuruni tangga. Ye Yuan juga hanya mengatakannya, mungkinkah dia benar-benar berani mengambil darah naganya. Tetapi ketika dia tiba di depan Ao Jianbo, dia tampak malu ketika berkata, penatua, Jin Hao tidak berguna dan kehilangan muka untuk klan naga. Tapi Ao Jianbo berkata dengan ekspresi tenang, kehilangan gelombang roh Peringkat naga tidak dianggap memalukan. Hanya saja seorang seniman bela diri manusia benar-benar memiliki garis keturunan Raja Peringkat. Hal ini pasti tidak dapat dibatalkan. Setelah urusan klan White Tiger diselesaikan, orang tua ini secara alami akan menemukannya untuk menanyakan dengan jelas. Tatapan Ao Jianbo menatap Ye Yuan dengan niat buruk, tapi sepertinya Ye Yuan tidak merasakan apa-apa. Dia masih mengobrol dengan riang. Para tamu dan tuan rumah duduk, persidangan patriark muda juga resmi dimulai. Uji coba ini dibagi menjadi tiga babak. Apa yang diuji adalah masing-masing, karakter, garis keturunan, serta kekuatan sejati. Babak pertama, ujian karakter. Rongning, Wu Mo, cahaya putih, kalian bertiga akan memasuki hutan pemeriksaan jantung. Yang pertama keluar akan menang. Seorang penatua berkata dengan suara yang jelas. Rongning adalah kandidat Crimson Flame Clan yang menggantikan Rong Xin. Dibandingkan dengan Rong Xin, kekuatannya secara alami jauh lebih lemah. Tapi kekuatan Crimson Flame Clan sendiri sudah sangat kuat. Kekuatan Rongning masih belum bisa diremehkan. Forest Examining Forest ini secara khusus didirikan oleh klan Harimau Putih untuk menguji patriark muda. Di dalam hutan memiliki formasi ilusi yang kuat. Setelah trio cahaya putih menerima pesanan, mereka segera masuk ke dalam hutan penguji jantung. Kepala penatua, aku bertanya-tanya siapa yang paling optimistis di antara ketiga orang ini. Setelah tiga orang masuk, Bayi membuka mulutnya dan bertanya pada Rong Kun. Saat kata-kata ini ditanyakan, beberapa orang juga mengungkapkan penampilan yang tertarik. Bahkan pembangkit tenaga tiga klan lainnya juga mengangkat telinga mereka. Rong Kun tersenyum dan berkata, hanya berbicara tentang babak forest examining forest ini, pria tua ini sebenarnya paling optimis tentang umo. Karakter anak ini berkepala dingin, tidak sombong atau gegabuh. Berbicara dalam hal temperamen, dia sebenarnya yang paling cocok untuk posisi patriark muda. Bahkan dengan kemunculan white light yang tiba-tiba, dia juga tidak memperlihatkan sedikitpun tanda bahaya. Mendengar kata-kata ini, beberapa penatua dan bapak bangsa diam-diam menganggupkan kepala. Womo suppression martial klan selalu sangat low profile. Tapi tidak ada yang berani mengabaikan kekuatannya juga. Jika white light tidak muncul, pesaing terbesar Rong Xin adalah Womo. Bahkan Rong Xin sendiri juga tidak berani mengatakan bahwa dia pasti bisa memenangkan Womo. Bisa dilihat dari ini betapa kuatnya kekuatan Womo. Selain itu, karakter Womo berkepala dingin dan jarang bersaing untuk apapun juga. Dia diam-diam berkultivasi sendiri. Penampilannya, Rong Kun secara alami membawanya ke pemandangannya juga. Jika bukan karena cahaya putih menerobos garis keturunan peringkat suci, Rong Kun sebenarnya masih lebih menyukai Womo. Di antara tiga orang, Rong Xin mengekspos keunggulannya sedikit terlalu banyak. Cahaya putih muncul tiba-tiba, sementara Womo dalam seperti jurang. Sebagai perbandingan, memang Womo yang sedikit lebih cocok untuk posisi bapak bangsa muda. Sama seperti semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, tetua di bawah tiba-tiba berseru dengan suara yang jelas, cahaya putih adalah yang pertama keluar dari hutan pemeriksaan jantung. Babak pertama, cahaya putih menang. Rong Kun mau tak mau menjadi kaku ketika mendengar itu. Sudah berapa lama dan cahaya putih sudah berjalan keluar dari Heart Examining Forest. Mereka hanya mengucapkan beberapa kata dari awal hingga akhir. Ditambah lagi, itu juga hanya beberapa lusin napas waktu. Keluar begitu saja. Hutan pemeriksaan jantung tidak besar. Menghitungnya, itu juga waktu untuk berjalan dari ujung ke ujung. Mungkinkah cahaya putih tidak menunda sama sekali di dalam? Berarti keluar dari ikatan dengan cara yang menyelamatkan wajah. Bab 999. Lelucon macam apa ini? Hutan pemeriksa jantung ini, bahkan jika para tetua masuk, juga tidak mungkin untuk keluar begitu cepat. Cahaya putih benar-benar berjalan keluar dengan segera. Mungkinkah ada masalah dengan formasi susunan? Heart Examining Forest adalah formasi susunan tier 9 tingkat tinggi. Jika generasi muda masuk, yang tercepat membutuhkan waktu setengah hari sebelum mereka bisa keluar juga. Tidak mungkin, jika sesuatu terjadi pada formasi RAI, lalu mengapa Rongning dan Wu Mo, keduanya belum keluar. Bocah bernama Ye Yuan itu sangat aneh. Mengapa cahaya putih juga menjadi begitu aneh sekarang? White Light langsung berjalan keluar dari Heart Examining Forest membuat semua anggota White Tiger Clan meledak dalam kegemparan. Insiden semacam ini yang langsung melewati hutan pemeriksaan jantung belum pernah terjadi sebelumnya dari zaman kuno hingga saat ini. Kecuali jika itu adalah keberadaan yang menakutkan seperti Ye Yuan yang ranah hatinya mencapai surga men persatuan Rilem, jika tidak, bahkan penatua Rilem Raja Surgawi juga akan terjebak untuk sementara waktu. Adapun generasi junior, itu bahkan lebih tanpa mengatakan. Kepala penatua, masalah ini benar-benar mencurigakan. Cahaya putih dia pasti telah menipu. Kalau tidak, bagaimana mungkin melewati-melewati hutan pemeriksaan jantung? Rom Yin berkata dengan sungguh-sungguh. Sementara pada saat ini, Patriarch Suppression Martial Clan, Wu Qian, juga tidak bisa duduk diam lagi. Dia juga menangkupkan tinjunya dan berkata, Kepala penatua, masalah ini terlalu aneh. Kita harus menyelesaikannya. Kedua klan ini sudah maju, Bai Jue secara alami tidak bisa duduk pasif dan mengundurkan diri hingga mati. Dia buru-buru berkata, di masa lalu, tidak ada, tidak berarti bahwa tidak akan ada di masa depan. Kekuatan White Light tidak bisa dinilai dengan akal sehat untuk memulai. Jika Anda tidak tahan kehilangan, lalu menarik diri dari perjuangan untuk menjadi Patriarch Muda. Mengapa ada kebutuhan untuk menghina orang dengan kata-kata? Sejujurnya, Bai Jue juga sangat terkejut. Tapi White Light adalah Patriarch Muda klan Lightflow. Dia secara alami tidak bisa takut pada saat ini, segera melemparkan kembali sindiran. Rongkun baru saja akan membuka mulutnya ketika White Light menangkupkan tinjunya dan berkata, Kepala Penatua, sebelum persidangan, White Light sudah menyerahkan semua cincin penyimpananku. Tidak mungkin membawa harta apapun bersamaku. Jika Kepala Penatua adalah masih tidak nyaman, White Light bersedia menerima inspeksi. Hanya saja, jika White Light tidak menipu, lalu bagaimana? Cahaya putih stabil seperti batu, memandang Rong Yin tanpa menunjukkan sedikitpun kelemahan. Dia adalah kandidat Patriark muda White Tiger Clan yang agung. Menjadi divitnah tanpa alasan seperti ini, dia jelas harus memenangkan kembali beberapa alasan. Karena diperas oleh cahaya putih seperti ini, Rong Yin tidak bisa menahan kesulitan untuk turun dari harimau itu. Hanya saja dia tidak akan percaya bahwa cahaya putih bisa melewati hutan pemeriksaan jantung dalam waktu sesingkat itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Huh, jika kita tahu bahwa kamu tidak curang, orang tua ini hanya akan mengundurkan diri dari menjadi Patriark. Rong Yin berkata dengan mendengus dingin. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Lelucon ini sedikit berlebihan. Rong Yin sebenarnya menggunakan posisi Patriark untuk bertaruh. Itu bertindak terlalu banyak pada dorongan hati. Kecuali, Rong Yin memang tertahan di dada, membuatnya mempertaruhkan posisinya sebagai Patriark. Awalnya, situasi Crimson Flame Clan sangat baik. Rong Yin secara alami juga bersemangat tinggi. Tapi sejak Ye Yuan memasuki Klan Macan Putih, Klan Crimson menjadi terganggu dengan masalah untuk semua masalah. Mengesampingkan insiden pengkhianat yang muncul, itu bahkan kehilangan hak kandidat Patriark muda Rong Xin. Saat ini, Crimson Flame Clan menjadi bahan tertawaan seluruh Klan Macan Putih. Cahaya putih curang begitu jelas, jika dia bahkan tidak bisa menyeretnya turun kuda, dia, Patriark ini, tidak memiliki banyak poin juga. Wajah Rong Kun jatuh, dan dia berkata, berantakan. Bagaimana posisi Patriark bisa digunakan karena dendam? Cahaya putih, bukankah kursi ini tidak mempercayaimu, hanya saja masalahmu memang terlalu aneh. Kamu aku juga sadar, sejak Heart Examining Forest didirikan, tidak ada yang bisa melewatinya dengan cepat sebelumnya. Bahkan para penatua Raja Surgawi juga tidak bisa. Bisakah Anda memberi tahu tempat duduk ini apa yang sedang terjadi di sini? White Light membungkuk dan berkata, ini, White Light tidak tahu. Bagaimanapun, setelah saya memasuki Forest Examining Forest, saya tidak melihat apa-apa dan langsung berjalan keluar seperti itu. Jika kepala tetua benar-benar ingin saya mengatakan, saya benar-benar tidak bisa memberikan penjelasan. Karena itu, jika kepala Elder merasa tidak enak, lebih baik lakukan cek. White Light mengatakannya dengan sangat polos, tetapi dia tidak berbohong. karena ilusi hutan pemeriksa hati tidak memiliki efek apapun padanya. Mendengar kata-kata White Light, Rongkun tidak bisa menahan diri menjadi tidak berdaya dan hanya bisa berkata, karena itu masalahnya, sebaiknya lakukan inspeksi. Kalau tidak, sulit untuk meyakinkan masa. White Light, apakah Anda bersedia? Cahaya putih secara alami tidak memiliki kengganan. Karena tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, tidak mungkin untuk menyelidiki bagaimana dia curang. Sama seperti klan macan putih sibuk untuk memeriksa cahaya putih, di dalam lautan kesadaran Ye Yuan, murid surgawi matahari bulan mengerutu dengan tatapan puas, haha, sekelompok orang bodoh ini. Bahkan jika mereka mengeluarkan artefak surgawi, itu mustahil untuk mendeteksi keberadaan orang hebat ini juga. Tapi kau, bocah, benar-benar berbahaya, untuk benar-benar menemukan cara curang semacam ini. Terlalu hina. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, melihat penampilanmu, bukankah kamu cukup menikmatinya? Membuat kamu membantu sebelumnya, kamu bahkan memiliki seratus keberatan. Berbicara tentang ini, sombong di wajah Sun Moon Heavenly pupil langsung menghilang tanpa jejak. Dia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berkata, kamu, nak, masih punya wajah untuk mengatakannya. Kamu hanya seorang bintang jahat. Apakah kamu tahu bahwa membagi akal surgawi dapat membuat roh primordial yang hebat ini runtuh? Ye Yuan berkata dengan pandangan acuh tak acuh, apakah kamu baik-baik saja? Selain itu, sebagai pertukaran, saya sudah memberi Anda seni membagi Inflow Spirit. Itu adalah seni mistik Dao-Dao. Sun Moon Heavenly pupil mendengus dingin tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Awalnya, untuk membantu cahaya putih melewati hutan pemeriksaan jantung, Ye Yuan terpaksa melakukan pemaksaan dan penyuapan untuk membuat murid surgawi matahari bulan mengolah seni pembagi roh aliran tinta, kemudian membagi jejak akal surgawi ke dalam mata cahaya putih. Teror Sun Moon Heavenly pupil tidak hanya terletak pada pencapaian sihir ilusinya. Dia bahkan bisa melihat semua kebenaran dan kepalsuan. The Heart Examining Forest, tingkat dunia ilusi ini, hanyalah permainan anak-anak baginya. Itu tidak bisa menyebabkan halangan baginya sama sekali. Karena itu, cahaya putih sebenarnya sangat curang. Hanya saja metode kecurangan, tidak ada yang bisa merasakannya. Sun Moon Heavenly murid sangat sulit ditangkap sejak awal. Ingin bersembunyi dari mata semua orang benar-benar terlalu mudah. Selain itu, dia bukan harta sihir dirinya sendiri dan sama sekali tidak takut bahwa klan macan putih bisa mendeteksi dia. Memang, klan macan putih bahkan mengeluarkan artefak suci tingkat transcendent tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah pada tubuh cahaya putih. Melihat adegan ini, ekspresi rong yin menjadi semakin jelek. Menjawab kepala tetua, cahaya putih tidak membawa harta sihir padanya. Seiring dengan fonis ini keluar, semua orang meledak keributan lagi. Dalam situasi di mana dia tidak bergantung pada harta sihir apapun, cahaya putih sebenarnya melewati hutan pemeriksaan jantung. Ini terlalu fantastik. Kepala penatua, jika semua orang masih merasa ada masalah, cahaya putih bersedia untuk berjalan melalui hutan pemeriksaan jantung lagi. Light Light menggenggam tangannya dan berkata. Sebelum menunggu rongkun untuk menjawab, cahaya putih melompat dan sudah memasuki hutan pemeriksaan jantung. Setelah beberapa lusin napas, sosok White Light bergegas keluar dari Heart Examining Forest sekali lagi. Kali ini, semua orang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kepala penatua, ini, bisakah cahaya putih menjadi jantung legendaris dari anak murni? Bayi tiba-tiba berkata. Ekspresi kepala tetua berubah khawatir. Melihat ke arah cahaya putih dengan mata seperti sedang menatap monster, perlahan-lahan dia menganggupkan kepalanya dan berkata, tampaknya hanya ada penjelasan ini. Benar-benar tidak berpikir bahwa cahaya putih tidak hanya menerobos garis keturunan suci, dia sebenarnya bahkan dari hati anak murni yang legendaris. Benar-benar luar biasa. Sayangnya, ini terdengar aneh sekali ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu idiom yang tidak muncul lagi setelah busur ini, jadi tahan saja. Bab seribu. Hati anak murni bukanlah batas wilayah hati, tetapi lebih seperti tipe tubuh roh. Jenis roh seperti ini secara inheren kebal terhadap ilusi. Seseorang dapat mempertahankan sifat sejati mereka di dalam dunia ilusi. Itu sangat kuat. Hanya saja orang-orang yang memiliki hati anak murni terlalu sedikit dan jarang. Sulit bagi seseorang untuk muncul bahkan dalam 10 ribu tahun. Light-light sebenarnya mengabaikan Heart Examining Forest dan langsung berjalan keluar. Hanya hati anak murni yang bisa menjelaskannya. Saat itu, Wu Mo adalah orang kedua yang berjalan keluar dari hutan pemeriksa jantung. Ketika dia melihat white light, seluruh tubuhnya tanpa sadar bergetar. Awalnya, tiga ronde ini, yang paling diharap untuk menangkan adalah ronde Forest Examining Forest ini. Tapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar tersandung di babak pertama. Ketika dia mendengar bahwa cahaya putih mungkin dari hati legendaris anak murni, bahkan ekspresi seseorang yang tenang seperti dia juga agak jelek. Hanya saja white light sudah berjalan melewati Heart Examining Forest dua kali. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak perlu dihakimi sama sekali. Adapun Rongning, dia lebih menyedihkan. Dia bahkan lebih lambat dari Wu Mo dua jam penuh. Babak kedua menguji kekuatan garis keturunan. Itu diukur dengan Blood Soul Stone artefak suci kelas Transcendent. Blood Soul Stone menguji garis keturunan benar-benar berbeda dari tekanan yang ditunjukkan. Itu jauh lebih akurat. Selain itu, tes garis darah Blood Soul Stone adalah gambaran yang komprehensif dan tidak murni kekuatan garis darah. Seperti usia, seperti potensi, seperti kekuatan. Karena hal-hal ini cenderung dimasukkan ke dalam darah. Yang pertama adalah Rongning. Dia tampak seperti tidak memiliki banyak tekanan, seolah-olah dia juga sadar bahwa dia hanyalah karakter pendukung yang tidak memiliki harapan sama sekali. Rongning meneteskan setetes esensi darah di Batu Blood Soul. Segera, gelombang kuat muncul di Batu Blood Soul. Garis keturunan berwarna hijau. Rongning adalah garis keturunan berwarna hijau. Hasil ini sudah sangat bagus. Sayang sekali lawannya adalah Wu Moe dan White Light. Setelah bergelombang, batu darah akhirnya berhenti pada warna hijau. Oleh karena itu, ditentukan sebagai garis keturunan berwarna hijau. Pengujian Blood Soul Stone ini tentang kekuatan garis keturunan dibagi menjadi merah, orannya, kuning, hijau, biru, nila, ungu, tujuh warna. Merah adalah yang terendah, sementara ungu adalah yang tertinggi. Rongning akhirnya berhenti di garis keturunan berwarna hijau. Itu sudah dianggap sangat kuat. Setelah Rongning, Wu Moe mengikutinya juga, meneteskan esensi darah di Batu Blood Soul. Batu Blood Soul memancarkan cahaya yang kuat. Pertama adalah warna merah, diikuti oleh warna orannya, secara bertahap menjadi lebih kuat. Ketika warnanya berubah menjadi warna hijau dan berubah dari hijau menjadi biru, itu sebenarnya menjadi kurang kuat. Ekspresi Wu Moe berubah, matanya menatap Batu Blood Soul yang tidak bergerak. Sendi jari-jarinya membuat suara pecah. Sudah lewat, benar-benar melewati. Garis keturunan berwarna biru. Garis keturunan berwarna biru sudah sangat jarang terlihat. Bahkan jika Rongsin ada di sini, itu juga hanya seperti ini. Untuk cahaya putih ingin mengalahkan Wu Moe dalam garis keturunan, itu mungkin tidak akan mudah lagi. Saat ini, masalah white light yang memiliki garis keturunan peringkat suci belum menyebar, sedangkan garis keturunan berwarna biru sudah merupakan garis keturunan yang sangat langka. Karenanya, semua orang tidak terlalu optimis tentang cahaya putih. Namun, ketika white light meneteskan esensi darah di Batu Blood Soul, semua orang terpana. Warna merah, warna oranya, warna kuning, praktis melaju cepat dalam sekejap. Sedikit melambat ketika warnanya hijau, tapi masih melintas dengan sangat cepat. Mengikuti itu adalah warna biru, warna nila. Garis keturunan indigo, warnanya masih gelap. Kekuatan garis keturunan white light tidak akan benar-benar berubah menjadi warna ungu, kan? Ini, terlalu aneh. Sejak Divine Dao menyusut dengan nol, belum ada garis keturunan siapapun yang dikenakan warna ungu sebelumnya. Seberapa kuat seberapa besar garis keturunan white light. Cepat lihat, itu benar-benar melewati masa lalu. Valet, garis keturunan berwarna valet. Garis darah berwarna valet membangkitkan gelombang begelombang di kerumunan sekaligus. Yang terkejut bukan hanya anggota klan macan putih, ada juga tiga klan lain yang datang untuk menyaksikan upacara. Garis keturunan berwarna valet, ini adalah peringkat tertinggi yang bisa diuji oleh Batu Blood Soul. Dan dalam seratus ribu tahun ini, tidak ada yang mencapai warna ungu sebelumnya. Kekuatan garis keturunan terbaik juga hanya garis keturunan berwarna biru. Tapi hari ini, itu benar-benar melahirkan garis keturunan berwarna ungu. Bagaimana ini tidak membuat mereka khawatir. Ketika rongkun melihat adegan ini, dia membelai jenggotnya dan tersenyum. Penampilan white light hari ini membuat wajahnya merasa sangat tersanjung. Cepat lihat, tes garis keturunan white light belum berakhir. Warna Blood Soul Stone masih gelap. Sudah, sudah hampir menjadi hitam. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak kaget. Rongkun dan beberapa tetua, termasuk tetua tiga klan lainnya semua dengan cepat berdiri, dikejutkan oleh perubahan abnormal pada Batu Blood Soul. Mungkinkah, mungkinkah garis keturunan white light akan mencapai garis keturunan hitam yang legendaris? Ini, bagaimana ini mungkin? Bayi berkata dengan heran. Garis darah berwarna hitam adalah garis keturunan peringkat tertinggi klan macan putih. Besarnya potensinya tidak terbayangkan. Bahkan di era dao-dao, ada sangat sedikit orang yang bisa mencapai garis keturunan berwarna hitam juga. Garis keturunan semacam ini sebenarnya hanyalah mitos. Tapi hari ini, mitos ini akan menjadi kenyataan sebentar lagi. Melihat adegan ini, Ye Yuan hanya tersenyum tipis. Kesimpulan ini sesuai dengan harapannya. Fisik harimau putih sempurna adalah eksistensi yang mampu mencapai peringkat leluhur suci. Membuat Batu Blood Soul menjadi hitam, ini juga sesuatu yang masuk akal. Di bawah mata semua orang yang waspada, warna batu darah akhirnya menjadi hitam. Semua orang menghirup udara dingin, memandang ke arah white light dengan tatapan yang tak terbayangkan. Huh, kepala penatua, dalam pandanganku, putaran ketiga ini tidak perlu dipertandingkan lagi. Potensi white light bukan apa yang bisa diperebutkan oleh sisanya. Dia menjadi bapak bangsa muda adalah ketenaran mengikuti prestasi, kata Bayi. Rongkun juga menarik napas dalam-dalam. Melihat berbagai penatua, dia berkata, Tetua, apakah ada keberatan? Tidak ada, cahaya putih benar-benar membiarkan batu Blood Soul mencapai warna hitam legendaris. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Jika dia tidak menjadi patriark muda, siapa lagi? Tidak ada objek. Petik dua, petik dua. Semua penatua menyetujui dengan suara bulat. White light patriark muda ini sudah menjadi penyu. Jika bahkan garis keturunan berwarna hitam tidak bisa menjadi patriark muda, maka klan macan putih hanya akan menjadi lelucon. Rongkun berkata, karena itu masalahnya, pengujian putaran ketiga tidak perlu dilakukan juga. Patriarki muda klan macan putih yang baru adalah klan macan putih. Semua tamu, silakan beristirahat selama sehari di White Tiger saya. Klan, setelah pria tua ini melaporkan masalah ini kepada patriark, kita akan mengadakan upacara penobatan patriark muda besok pagi. Ketika white light mendengar berita ini, dia menghela nafas panjang juga. Dia juga membayar terlalu banyak untuk hari ini. Tentu saja, ia juga menjadi dewasa di antara keduanya. Akhirnya, dia masih menjadi patriark muda klan macan putih. Tapi ini bukan lagi tujuan white light. Sejak menjadi sadar akan Heavenly Vientiger klan dan White Tiger klan rahasia, tujuannya yang lebih besar adalah untuk mengkonsolidasikan dua klan dan menyatukan klan harimau putih. Cahaya putih tidak bisa membantu melihat ke arah Yeyuan, tatapannya penuh dengan rasa terima kasih. Kalau bukan karena Big Brother, situasinya saat ini pasti akan sangat sulit, apalagi berbicara tentang menjadi patriark muda. Sama seperti semua orang akan bubar, Ao Jianbo tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Rongkun, Kakakkun, Ao ini memiliki permintaan lancang. Rongkun agak terkejut dan berkata, Saudara Jianbo hanya mengatakannya, jangan khawatir. Selama Anda tidak membawa Yeyuan, semuanya bisa dibahas. Rongkun tahu bahwa Ao Jianbo tiba-tiba berbicara mungkin masih untuk Yeyuan. Ao Jianbo berkata dengan dingin, aku sangat ingin tahu seberapa kuat garis keturunan bocah manusia ini. Karena batu Blood Soul tidak cocok, bisakah Anda membiarkannya mencobanya? Terima kasih telah menonton!